Oke halo semuanya selamat datang di channel ini di video kali ini Mimin bakal melanjutkan pembahasan anime baru lagi dan di video kali ini Mimin bakal bahas anime yang bertemakan Romance dan Skull so buat kalian yang masih jomblo mungkin bakal iri ya kalau lihat anime ini Oke buat kalian yang penasaran seperti apa alur ceritanya simak videonya sampai selesai tapi sebelum kita ke pembahasan buat kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu supaya Mimin semakin semangat dalam mengupload video kalau sudah langsung saja kita ke pembahasan animenya di video kali ini kita bakal bahas anime dengan judul Kimi no Kotoka Dai Dai Suki nas 100 Nino Kanojo anime kali ini memiliki alur cerita yang cukup unik dan terutama buat kalian pecinta genre Romance dan Skull kalian bisa tonton anime ini tapi kalian juga harus siap patah hati ya so langsung aja kita bahas animenya menceritakan karakter bernama Aijo rentaro yang merupakan jomblo sejati sejak dulu karena terlalu sering ditolak cewek bahkan saat kelulusan SMP ia juga ditolak itu merupakan penolakan yang ke-100 wah parah ini guys udah SMP udah nembak 100 kali dan itu pun ditolak guys alasannya bisa menembak sampai 100 itu karena dia sejak bayi udah pernah menyatakan cinta dan itu juga ditolak saking sialnya ya guys mirip lu ya saat ini ia akan memasuki SMA Apakah nasib yang sama menantiknya Mari kita lihat sebelum pulang ia berdoa di kuil dan memohon untuk diberikan pacar saat SMA tiba-tiba muncul dewa dari situ dan mengatakan kalau rentaro akan memiliki jodoh sejati dan jumlahnya itu sampai 100 orang sehingga rentaro bisa memilih sesukanya guys ya walaupun rentaro itu masih ragu-ragu apakah benar atau tidak ia akan membentikannya ketika saat sekolah di SMA upacara setelah penerimaan pun dimulai setelah pembagian kelas dan lain-lain rentaro pun pergi mencarinya tapi saat berjalan ia tidak sengaja menabrak dua orang cantik dihadapannya saat memandangnya dan meminta maaf tiba-tiba mereka merasakan kejutan di sekujur tubuh kalau mereka adalah jodoh sejati rentaro rentaro pun ingin memastikan hal tersebut pasalnya kedua cewek tersebut juga merasa jatuh cinta kepada rentaro dan melakukan modus kalau kakinya terkilir supaya dapat digendong oleh rentaro cewek satunya pun tidak mau kalah dan saling bersaing untuk mendapatkan perhatian dari si rentaro ini Wah baru mulai udah langsung dapet dua cewek ya guys mereka berdua adalah Hana Soko Hagari dan Indah Karane dari kelas yang sama dengan rentaro saat berjalan ke UKS mereka mendengar gosip kalau mendapatkan semangin daun empat dan menyatakan cinta 100% bakal diterima mendengar gosip itu keduanya langsung lari dan bersaing mendapatkannya ya walaupun itu cuma gosip rentaro yang melihatnya pun bingung karena kakinya sudah tidak terkilir guys dan itu udah jelas-jelas modus banget ya saat selesai sekolah rentaro melihat mereka berdua mencari daun semangin empat dengan serius dan tidak bisa tinggal diam rentaro pun membelikan mereka minuman ya seperti biasa modus cewek-cewek ini ada-ada saja terutama Hana Siki terutama Hana Saki ia selalu pintar mencari kesempatan dan licik dengan Indah ini tipe cewek yang Sundar ya sebenarnya ia suka sama rentaro tapi ya malu untuk mengatakannya ya keduanya ini pun menyatakan cinta pada rentaro dan rentara pun sangat bingung memilih yang mana dan akhirnya memutuskan untuk menentukannya besok kemudian ia kembali ke kuil dan menceritakannya kepada dewa dewa tersebut menjelaskan kalau ia melakukan kesalahan terhadap jodoh rentaro yang dimana seharusnya setiap orang memiliki satu jodoh tapi karena kecerobohan dewa itu ia menulis jodoh rentaro menjadi 100 gas jadi rentaro tidak memis jadi rentaro tidak bisa memilih salah satu apabila hanya memilih satu maka jodoh lain yang sudah bertemu dan tidak terpilih akan mati waduh rentaro pun sangat bingung karena harus memiliki opsi seperti itu keesokannya mereka berdua sudah menunggu rentaro dan menantikan jawabannya rentaro dengan keadaan kotor memberikan dua daun semanggibat kepada mereka berdua dan mengatakan kalau ia tidak bisa memilih salah satu dan akan berpacaran dengan mereka berdua keduanya pun kesel dan bingung karena hal tersebut tapi setelah pengakuan rentaro yang kuat dan saya meyakinkan mereka akan membahagiakan mereka berdua mereka berdua setuju dan berpacaran dengannya guys nah ini adalah awal kisah haram rentaro dan masih tersisa 98 jodoh lagi guys karena dua ini udah ketemu dan ya apakah mereka semuanya akan selamat atau tidak sebuah kalian yang penasaran bagaimana alur ceritanya kalian bisa langsung saja tonton animenya Oke mungkin cukup sekian untuk pembahasan singkat untuk sinopsis alur cerita anime ini so buat kalian yang penasaran langsung aja jauh tonton Oke jangan lupa subscribe like bye bye